Halo teman-teman semua jadi disini kita mau bahas lagi atau diskusi lagi ya tentang salah satu gugus fungsi yang umum yaitu gugus fungsi alkohol atau bisa kita sebut hidroksil teman-teman ini yang mau kita bahas hari ini atau saat ini adalah pendahuluan dulu, kemudian ada tata nama alkohol, ada keasaman alkohol sifat fisik dari alkohol, sintesis dan juga reaksi-reaksi yang berkaitan dengan reaksi alkohol nah alkohol itu adalah gugus fungsional atau disebut juga gugus fungsi hidroksil dengan rumus umumnya itu ROH ini paling mudah kita bisa lihat contohnya adalah metanol atau kita bisa sebut metilalkohol ataupun ada lagi adalah si etanol atau bisa kita sebut etilalkohol disini kita bisa lihat bahwa dia punya gugus fungsi hidroksil disini ini gugus fungsinya dan ini adalah si R jadi bisa kita tulis bahwa rumus umumnya adalah ROH disitu ini contoh-contohnya ada propanol dari propana ya ditambah dengan satu gugus fungsi hidroksil menjadi propanol atau propil alkohol dia adalah contoh dari alkohol primer dimana OHnya terikat pada karbon atau C primer disitu kemudian ada isopropanol atau disebut juga dengan 2 propanol disini dia adalah contoh dari alkohol sekunder dimana si OHnya dia terikat pada C sekunder kemudian ada tersebutanol atau bisa kita sebut 2 metil 2 propanol dia adalah contoh dari alkohol persier kemudian ada fenol disitu dimana OHnya terikat pada fenil atau gugus benzen nah untuk tata nama alkohol sendiri secara umum nama alkohol berakhiran dengan nama ol disitu dimana akhiran A kalau misalnya kita punya alkana diganti dengan akhiran ol disini contohnya adalah 1 bromo 3 metil 2 butanol nah pertama kita tentukan dulu yang mana yang rantai panjangnya dulu ya rantai utama yang ini berarti yang memiliki karbon terpanjang kemudian kita nomeri dari C yang memiliki atau terdekat dari gugus fungsi disini adalah yang ini C nya berarti ini adalah nomor 1 2 3 kemudian 4 nah kemudian setelah itu kita masing-masing namakan untuk halogen berarti tambahkan nama halogennya yaitu bromo untuk alkohol berarti namanya kita ganti akhiran ol nah jadi namanya adalah 1 bromo disini ya yaitu BR terikat pada C nomor 1 kemudian 3 metil alkila terikat pada C nomor 3 kemudian 2 karena gugusnya alkohol berarti 2 butan ol teman-teman ya jadi namanya bisa kita sebut lagi 1 bromo 3 metil 2 butanol dimana OH nya itu terikat pada C nomor 2 ya yang tengah ini juga sama pertama-tama kita tentukan dulu lantai utamanya yang ini berarti ini utamanya kemudian penomorannya dimulai dari yang paling dekat dengan gugus fungsi yaitu yang ini 1 2 3 4 5 nah setelah itu kita namakan masing-masing gugus fungsinya ini adalah kloro ya teman-teman ini adalah alkohol berarti namanya adalah 1 kloro 3 pentanol ya disitu ya ini kurang 3 nih harusnya 1 kloro 3 pentanol karena OH nya itu atau gugus hidroksilnya terikat pada C nomor 3 nah kemudian yang ini kita lihat lantai utamanya mana berarti yang ini ya si siklopentana ini dia punya gugus alkohol disini dan juga alkilnya adalah propil berarti namanya adalah 1 propil 1 siklopentanol yang namanya disitu oke ini kurang 1 juga sama dia ini namanya adalah 3 hidroksipentanoic acid nah untuk kalau misalnya alkohol bertemu dengan asam karboksilat teman-teman asam karboksilat adalah gugus COOH maka dia lebih tinggi hirarkinya adalah si asam karboksilat makanya alkoholnya dianggap sebagai alkil ya oleh karena itu namanya adalah 3 hidroksipentanoic acid kemudian yang ini namanya adalah nah kalau misalnya antara alkana dengan alkohol lebih tinggi sih alkohol makanya alkohol sebagai rantai utama kalau tadi asam karboksilat sebagai rantai utama ya maka namanya adalah 4 penten eh penten 4 N2 ol disitu nah kemudian disini namanya adalah 3 bromo 5 kloro siklohexanol ya antara BR dengan CL itu BR lebih dulu disebutkan karena dia memiliki abjat yang lebih tinggi kemudian yang ini adalah ethylenglicol atau bisa kita sebut 2 etanadiol karena dia mempunyai 2 gugus hidroksil kemudian sebelahnya adalah propilenglicol atau 1,2 propanadiol sama dengan ini cuma dia adalah propana bukan etana oke kemudian yang ini adalah namanya adalah 3,4 hexanadiol karena dia punya gugus 2 gugus hidroksi disana nah coba kita tentukan nama-nama apa namanya struktur ini pertama dari yang paling atas sebelah kiri ya kita tentukan dulu rantai utamanya yang ini berarti kemudian penomorannya dari sini karena dia paling dekat dengan gugus fungsi 1,2,3,4,5 nah ini adalah namanya adalah metil ya teman-teman nama alkilah adalah metil rantai sampingnya ini adalah rantai utamanya yaitu alkohol sehingga namanya adalah sebutkan dulu metilnya 2 metil 2 gimana alkoholnya itu terikat pada C nomor 2 rantai utamanya adalah 1,2,3,4,5 pentanol ya teman-teman jadi namanya adalah 2 metil 2 pentanol oke nah sekarang yang ini kita tentukan dulu rantai utamanya ini ya rantai utamanya kalau kita ambil yang ini cuma ada 2 C teman-teman kita ambil yang paling banyak apa namanya C nya disitu kemudian kita tentukan dulu penomorannya bisa dari bawah bisa dari atas berarti ini 1 dari atas aja 2 3 ini adalah gugus sama metil juga nah alkohol sebagai gugus fungsi utamanya berarti namanya adalah 2 metil 2 kalau 3 berarti apa propanol oke 2 metil 2 propanol lanjut lagi ke yang ini dia punya 2 gugus oh hari sebenarnya sudah dibahas nih berarti dia adalah suatu diol ya penomorannya ada disini 1 2 mau dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri sama aja teman-teman jadi namanya adalah 1,2 etanadiol ya atau bisa kita sebut etilen ini nama trivial ya gliko oke jadi seperti itu ya penamanya nah untuk sifat fisik alkohol itu kedua ikatan CO berarti antara C dengan O dan OH pada alkohol itu bersifat polar dan dapat menyebabkan ikatan hidrogen disitu ya nah ikatan hidrogennya bisa antara senyawa-senyawa atau struktur-struktur struktur-struktur alkoholnya disitu misalnya disini nih ROH-nya O-nya dengan H dari alkohol lain ya disini ya tuh H ini dengan O dari alkohol lain atau antara ikatan hidrogen antara alkohol dengan si air ya berarti ROH disini O-nya dengan H O dari alkohol dengan H dari akuades atau atom air disitu eh senyawa air atau molekul air nah untuk keasaman alkohol dia alkohol ini sifatnya asam ya tetapi dia jauh kurang asam dibanding asam karboxylat maupun asam kuat karena sifat asamnya itu maupun bahasanya itu menyerupai air nah karena ketika si alkohol ini dia dilarutkan dalam air teman-teman ya maka dia akan membentuk ion alkohoksi dan juga disini adalah asam ya makanya dia bisa bersifat asam walaupun asamnya itu atau bahasanya dia menyerupai si H2O atau air ini adalah contoh dari keasaman si alkohol itu kita bisa lihat dari nilai PKA-nya dimana untuk metanol itu 15,5 ya untuk etanol 15,9 nah cipatnya asam nih tapi sangat jauh keasamannya jika kita bandingkan dengan asam karboxylat disini ya asam karboxylat itu dia 4 nilai PKA-nya 4,76 dan juga HCL ini sangat jauh sekali ya nah tapi dia sangat dekat dengan si air dimana nilai PKA dari air adalah 15,7 disitu nah untuk sintesis alkohol itu kita bisa lihat bahwa sintesisnya itu bisa dari prekursor alkena disini disini alkena bisa kita tambahkan BH3 ya dengan pelarut tetrahidrofuran untuk menghasilkan alkohol dia reaksinya adalah anti-Markovnikov nanti teman-teman bisa lihat mekanisme seperti apa si Markovnikov itu ya di video lain kemudian kita bisa apa namanya tambahkan H2O dan juga H2O4 menjadi akhirnya adalah alkohol juga disini tetapi dia adalah mekanisme adalah adisi Markovnikov jadi kebalikan dari si yang ini anti-Markovnikov nah selain itu juga alkohol bisa dibuat dari suatu keton maupun aldehyde disini bisa kita reduksi menjadi alkohol nanti keton maupun aldehyde disini ini sama kalau misalnya dia aldehyde nanti jadi alkohol primer berarti kalau misalnya dia keton berarti dia menjadi alkohol sekunder disitu selain itu juga kalau misalnya ada alkyl halida alkyl halida dimana Y ini bisa CL maupun OR itu ketika kita reduksi itu menjadi alkohol primer dimana di OH nya lepas disini nah kemudian kita juga bisa reaksikan dengan reaksi Grignard disitu RMGX atau RLI dia nanti menghasilkan alkohol sekunder maupun tersier disini nah kemudian kita juga bisa gunakan epoksida disini epoksida dengan kemudian kita tambahkan katalis basah dengan nukleofil itu bisa ermine macam-macam lumayan banyak nanti dia bisa membentuk alkohol yang tersubstitusi dimana alkoholnya adalah alkohol sekunder nah kalau kita gunakan katalis asam dengan nukleofil H2O maupun alkohol lain nanti dia menghasilkan alkohol primer disitu ya nanti dia juga sama eh lebih beda nih disini alkenanya kita oksidasi dengan KmnO4 nanti menghasilkan suatu diol ya dengan adisi sin namanya nah tapi kalau kita tambahkan asam karboksilat dengan basah dan juga pelarut air dia itu akan menghasilkan adisi yang berbentuk atau mekanisme anti teman-teman nah ini coba kita predisi ya bagaimana hasil produknya C C C C berarti ada 4 C ya berarti dia adalah butana ya dengan H E O disini berarti dia adalah suatu aldehit atau disebut juga butanal teman-teman ya butanal nah ketika ditambahkan NHB4 kita sudah tahu bahwa NHB4 adalah suatu reduktor berarti dia akan menghasilkan alkohol disini tinggal tambahkan OHnya disini berarti namanya adalah bu jadi bak lagi salah jadi butanol butanol atau satu butanol sama aja nah ini berarti kalau seperti ini karena dia adalah suatu keton disini maka ketika ditambahkan NHB4 dengan ketalis asam dia akan menghasilkan alkohol sekunder beda dengan yang tadi disini dia adalah alkohol primer karena terikat pada C primer nah ini adalah menghasilkan alkohol sekunder ya aduh ini salah sebentar kita perbaiki gambarnya nah seperti itu oke nah kalau ini juga sama karena dia adalah keton maka dia akan menghasilkan alkohol sekunder dengan pereaksi atau penambahan LI ALH4 jadi NHBH4 maupun LI ALH4 itu keduanya adalah suatu reduktor ya teman-teman jadi dia bisa mereduksi suatu gugus disitu ya seperti ini nah untuk reaksi-reaksinya alkohol itu kalau misalnya suatu alkil halida disini RX dia itu dengan bisa HX atau PX3 itu dengan alkohol itu bisa dari alkil halida bisa menjadi alkohol kemudian ketika ditambahkan SOCL2 itu bisa menjadi RCL lagi gitu nah kemudian ester dengan oh sorry dari sini nih dari alkohol ya ini kebalik teman-teman ya ini salah tandanya dari alkohol dengan penambahan HX atau PX3 itu menjadi RX atau dengan SOCL2 itu menjadi RCL nah kemudian alkohol itu dengan penambahan asam kreboksilat dan juga HCL itu menjadi ester ya teman-teman ya atau disebut juga ester ya disini ya ini harusnya ether ini teman-teman ini salah ini dia bukan suatu ester nah kalau misalnya ditambahkan HDSO4 itu terjadi namanya dehidrosi alkohol yang menjadi akhirnya adalah alkena disitu ini salah teman-teman yang harusnya entah-entah yang salah disini ya disini harusnya tidak ditambahin O disini berarti menjadi ester tapi kalau misalnya OR itu bukan ester teman-teman ya dia adalah suatu ether disitu nah kemudian alkohol itu jika dioksidasi itu bisa menjadi tetap menjadi keton maupun menjadi asam kreboksilat atau aldehit ya kemudian disini ketika dia ditambahkan ROH lain atau alkohol lain dia menjadi ether nah ini baru benar nih nah kalau ditambahkan pyridin dia menjadi alkyl tosilat yang kalau di apa namanya direduksi dengan LIALH4 dan juga pelarut eh sorry dengan tetrahidrofuran yang kering dalam keadaan asam yaitu menjadi alkana disana nah cuma coba kita prediksi yang ini dia adalah suatu alkohol ya disini ya sorry ini berarti C R R R ya nah ketika ditambahkan HCL atau HBR ya HBR maka H ini akan menyerang si O ya disitu teman-teman ya menyerang si O dan menjadi karbokation disitu bukan karbokation sebenarnya sih jadi bermuatan positif ya dimana permuatan positif ini lebih cenderung mudah lepas disini ya nah ketika dia lepas ya maka si C ini akan bermuatan positif ya nah dia akan diserang oleh CL maupun BR ya sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini CL atau BR ya teman-teman seperti itu ya oke nah kalau ini juga sama kalau ini dengan adanya asam dan juga THF dia itu terjadi reaksi dehydrasi alkohol ya teman-teman nah ingat kalau disini ada namanya aturan Markov eh Zaitsev teman-teman sorry jadi dia nanti coba kita lihat ya disini sebenarnya ada di video lain aturan Zaitsev dimana nanti kita nangkapnya itu terjadi pada C yang lebih tersubstitusi ya jadi hasil akhirnya adalah yang major itu adalah yang ini ya major karena C yang ini itu dia lebih tersubstitusi dibanding C yang ini gitu dan juga plus yang ini C nya eh yang alkene yang seperti ini ya dia adalah yang minor nah ini adalah aturan Zaitsev ya dimana C yang atau H yang diambil dari C itu yang lebih dari C yang H yang diambil H yang diambil pada reaksi dehidrasi itu adalah dari C yang lebih tersubstitusi atau yang mengikat lebih banyak C disana oke nah kalau oksidasi lebih mudah teman-teman ya ketika dia dioksidasi kalau dia adalah primary alkohol maka dia akan menjadi aldehit nantinya ketika dilanjutkan lagi maka akan menjadi asam karbok silat nah kalau misalnya dia adalah secondary otomatis dia hanya akan menjadi keton disitu oke seperti itu ya nah ini adalah buku-buku atau bahan ajar atau referensi yang saya gunakan untuk pembuatan video kali ini oke mungkin gitu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini semoga materinya bermanfaat terima kasih